Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi jadi kita akan ulas lagi peralatan rupakan lainnya dimana kita ada paket besar regulator gas starcam kemudian terdapat selang gas flex sepanjang 1,8 meter kita akan coba buka paketnya selang tabung gas atau selang gas dari inti gas inti gas berikutnya adalah head gas regulator dari starcam kita akan lihat seperti apa modelnya jadi dari starcam ini dia menggunakan pengunci dari atas kemudian terdapat pressure gauge untuk mengetahui pekanan gas dan terakhir itu adalah lubang yang akan kita hubungkan dengan selang gas cara kerjanya sederhana pasang kepala tabung gas ini ke atas posisi keluarnya gas kemudian dekatkan penguncinya kemudian kita akan kunci dengan cara seperti ini menekan ke arah sebaliknya oke kita sekalian juga coba pasang ke selang gas ini kita buka dulu selang gas ini kita buka dulu selang gas ini kita buka dulu selang gas ini Jadi selain selang gas Kita juga diberikan Dua buah Pengunci Dimana pengunci ini Kita akan pasangkan ke Selang gas Kemudian kita akan masukkan Head regulator gas Sekaranya cukup sederhana Disini terdapat Jeruji 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 ini Nanti kita akan Masukkan penuh ke dalam Selang gas Terima kasih telah menonton! Nanti kita akan Kunci Menggunakan Baut Apa? Obeng Obeng minus Untuk Mengencangkan pengunci ini Ke Selang gas Selang Selangkan di sisi Ujung lainnya Bagian ini Kita akan pasang Ke arah Kompor Yang akan Kita gunakan Selangkan posisi yang ini Untuk ke Tabung gas Mungkin Nanti kita akan lanjutkan lagi Bagaimana Pemasangan Head regulator gas Ke atas tabung gas Dan seperti apa Proses Penguncian Dan Pembacaan Dari Regulator Head Tabung gas Dari Startup Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jadi kita lanjutkan Bagaimana Pemasangan Selang Tabung gas Kepada Kompor gas Tanam Dimana Mungkin Beberapa Pasti Sudah pada Tau ya Posisi Selangnya Nantinya Itu akan Dihubungkan Ke Pipa Yang ada Di bawah Dari Kompor tanam Jadi Untuk Kompor tanam Ini Dan Kompor tanam Modena Posisi Dari Selang Gas Yang nanti Akan kita Hubungkan Di bawah Kompor ini Itu Berada Di Sisi Sebelah Sini Dimana Di posisi Ini Terdapat Satu penutup Kemudian Kita akan Coba Pasangkan Selangnya Yang Cara Memutar Hingga Pasuk Ke Danam Pipa Tersebut Jika Sudah Terpasang Sampai Di Ujung Pipa Tersebut Tinggal Kita akan Menggunakan Pengunci Untuk Pengunci Selang Ini Satu Tersebut Pald Virtual hai 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 jika dirasa udah cukup kuat Hai selang kita coba tarik terpasang kuat maka kita akan kembalikan dalam posisi kompor tersebut Hai selanjutnya kita tinggal merapikan posisi kompor Hai sehingga berada di posisi lurus Hai setelahnya kita tinggal mengatur panjang Hai selang tahun hai 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 jadi posisi Hai tabung berada di sisi sebelah bawah Tinggal membuka Pelindung gas Pelindung gas Kemudian di dalam tabung ini terdapat karet sehingga pada saat kita pemasangan kepala headnya ini aman Kemudian kita akan pasang head dari gas ini Cukup sederhana Ini memasukkan posisi bawah ke dalam tabung gas Kemudian di tekan dari kuci Kita menunggu beberapa detik Untuk mengetahui posisinya Apakah gas ini dalam posisi yang sudah aman Dengan tidak adanya bau Tidak adanya bunyi Baru dapat digunakan Oke Kita telah menunggu beberapa saat Kalau tidak ada bau Tidak ada bumbu Berarti pemasangan untuk gas ini aman Tinggal kita kembalikan ke dalam posisi Selanjutnya kita bisa menguji Kompor ini Apakah menunjukkan ke dalam posisi yang sudah aman 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 normal selalu ini yang menyala peraturannya juga normal mungkin itu video singkat dari saya terkadang bagaimana cara pemasangan tabung gas tabung gas dari start camp semoga bermanfaat jika ada hal yang ingin disampaikan bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati